Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hal ini kita bersyukur, kita berikan kekuatan, kita berikan kesehatan, kita berikan kesempatan untuk mulai hidup di dalam dunia ini Oleh karena itu, sebagai orang Kristian, sebagai orang penduduk Tuhan kita Yesus Kristus Selayapnya, sepatutnya hidup kita, keberadaan kita, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kita kejadian pasal yang pertama ayatnya ke-26 Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua Berberimanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas perna, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di uri Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hari kita belajar bahwa firman Tuhan berkata di dalam kitab kejadian bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu yang terkasih Kita sebagai orang tua Bagaimana kita mencerminkan Kristus Belagi keluarga kita Bapak ibu yang bekerja Di kantor Bapak ibu yang bekerja Di pemerintahan Tunjukkan Perlihatkan karakter Kristus Karakter yang mau mengasihi Karakter yang bertanggung Atas pekerjaan-pekerjaan Yang Tuhan Berikan di dalam kehidupan kita Demikiannya kita bisa Dikatakan bahwa kita itu Segambar dan serupa dengan Tuhan Ini artikasinya di dalam kehidupan kita Saya tidak akan membahas Artikambar dan merupa Saya akan membahas bagian Pernah kehidupan kita Merefliksikan kasih Tuhan Yang adalah keterciptaan Tuhan Yang serupa dan segambar dengan Tuhan Bapak ibu kita Tidak perlu melakukan Bahwa saya Bapak ibu Teman-teman Saudara-saudari Yang terkasih Bahwa kita adalah Diciptakan Segambar dan serupa dengan Tuhan Kita harus menyadari Betapa kita Berharga berharga di mata Tuhan Setelah Tuhan yang datang Baru-saudari Menghadir kita Menyapa kita Ayo Mari Kita bersama-sama Bergantai dengan Tuhan Kita sama-sama menunjukkan Karakter Kristus Melalui Bapak ibu kita Dan saya percaya Kalau kita memahami Hal itu dengan baik Bahwa saya Bahwa saudara-saudara Dulu Dimana pun anda berada Kita adalah serupa Segambar dengan Tuhan Apapun bentuk muka kita Apapun bentuk warna kulit kita Apakah hidup kita maju Apakah hidup kita pesek Apakah warna kulit kita gelap Mungkin rambut kita berimpin Sampai berpakti Alam menciptakan Anda dan saya Selupa Segambar dengan Kristus Kami hidupannya Yang kedua Kita sama-sama belajar Bagaimana Bapak Tuhan Katakan begini Saudara-saudara Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan atas burung-burung Di udara Inilah manat Yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Seperti manusia Nah Mandat ini Saya kali berkaitan Dengan mandat budaya Bagaimana kita menjaga Seluruh alam cipta Alam yang sudah Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Kita menjaga Alkitab mencatat Bagaimana alam menciptakan Langit dan bumi Beserta dengan Seluruh istrinya Ketika semuanya Alkitab menciptakan Alam melihat Baik adanya Baik Kisah cipta hari Pertama Kedua Sampai dengan hari Karena Bagaimana manusia Diciptakan Sepertak Seteladan Dengan Allah Oleh karena itu Hai Teladan Tuhan Kristus Kita semua-sama Baca Dalam kitab Injil Di sana Bagaimana Kehidupan Kristus Kehidupan Yang bisa Menjadi Tampak Bagi Lego Bagaimana Pada saat itu Ayo Mari kita Kita diberikan tanggung jawab Mungkin kita hari ini Tidak akan berkuasa Atas ikan-ikan di laut Seperti Tuhan ini Mungkin kita merasa Tidak berkuasa Atas Segala ciptaan Tapi satu hal yang Pasti Mari kita Jalankan tanggung jawab Kita Yuk Yang sebagai pelajar Belajar Dini Semu-semu Raih Cita-citamu Jangan Salah Jangan Jadi Orang Malas Firman Tuhan Katakan Dalam Amsal Hari Pemeras Pergilah Para Semu Perhatikan Laku Punya Dan Jalan Ijah Dan Kita Membawa Semu Di musim Panas Memumpulkan Makanan Sehingga Ada Kersediaan Ketika Musim Hujan Melanda Nah Sama Hal Yang Kita Persiapkan Masa Muda Dengan Baik Mempersiapkan Masa Muda Kita Dengan Sengu-sengu Dintang Tuhan Bapak Ibu Saga Saudara Saudara Kelih Telah Bekerja Mari Kita Bekerja Sesuai Dengan Bidang Kita Masing-masing Dan Kita Belajar Memperlihatkan Bagaimana Seharusnya Kita Bekerja Seharus Sebagai Memang Di dalam Keluarga Sebagai Memang Di dalam Bekerjaan Kita Kanto Di Masyarakat Mari Kita Tunjukkan Bahwa Kita Orang Kristen Orang Yang Bertangan Colok Atas Pekerjaan Pekerjaan Yang Diberikan Di Dalam Di Kita Belajar Jangan Jadi Orang Malas Selanjutnya Kita Bisa Melihat Bapak Ibu Bahwa Berkuasa Di sini Ini Menunjukkan Otoritas Yang Tuhan Sudah Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Otoritas Sebelah Yang Mari Kita Sama-sama Pergunaan Dengan Daik Karena Firman Tuhan Katakan Bahwa Semua Perbuatan Baik Kita Kita Pertang Menjuakkan Di Hadapan Tuhan Yaitu Tata Pengadilan Kristus Baik Banyak Perbuatan Kita Selama Dini Akan Kita Perhadapan Atau Kita Adil-adili Muka Dengan Muka Dan Kristus Jadi Hakim Yang Adil Yang Benar Terima Disana Kita Mempertahun Menjaukan Semua Hal Yang Kita Terima Di Dalam Dunia Ini Mari Kita Sama-sama Memujukkan Sebagai Manusia Sebagai Insan Yang Penguatan Jawab Tak Melaksanakan Tugas Dengan Se-Niklas Niklas Terima Kasih Kira Dan Firman Tuhan Yang Singkat Ini Boleh Mengera Dalam Kehidupan Kita Dalam Menjalankan Tugas Atau Tuhan Yesus Berkati Shalom Terima